Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Vokalis Swings Datu Awi berkongsi berita gembira istrinya Syarifah Liyadiana baru sahaja disahkan hamil cahaya mata kedua mereka. Masih di beringkat awal kehamilan, Awi atau nama penuh Ahmad Azhar Otman berharap proses kehamilan istri diperbudakan. Saya sudah nak masuk yang ketujuh dan anak Alhamdulillah ini rezeki Allah nak bagi dengan saya. Rasa ini satu penambahan kebahagiaan dalam ketenangan hidup. Jadi, kalau nak tegas dengan mereka ini bukan garang, garang adalah kulit terakhir. Kalau mereka malas nak belajar terutama yang main-main selalu anak lelaki. Saya tahulah sebab saya lelaki insya Allah ini beri ketenangan dalam hidup, yaitu anak-anak saya tak terfikir saya ada tujuh orang anak selagi Allah izinkan. Rezeki jangan ditolak maut jangan dicari selagi Allah izinkan, maknanya dia tahu orang itu ada kemampuan, rezeki tak pernah salah alamat, kata Awi. Tidak merancang soal cahaya mata, Awi bersyukur dengan kerniaan Allah yang menganggap kehadiran anak-anak mereka erti kegembiraan buat dirinya. Saya berprinsip selagi dia mampu boleh jaga selagi saya rasa saya boleh, Cuma jika rasa membebankan janganlah namun takkanlah anak itu membebankan, katanya lagi. Pada 7 Oktober 2016, Awi berkahwin dengan Syarifah Ledyana Syed Samsudin dan dikaruniakan seorang anak lelaki pada 2020. Menuruti perkahwinan dengan Rosana Misbun pada 20 Jun 2005, Mereka dikaruniakan Putra Ahmad Merah, Putra Ahmad Rezeki dan Putri Kasih Antasya. Mereka bercerai pada 1 November 2014, Awi juga memiliki dua anak hasil perkahwinan pertama dengan punya Nyi Arni, Nazira iaitu Putri Alia Natasya dan Putri Alifah Antasya. Itu sejenis hari ini. Sekian dan terima kasih.